Halo guys, salam satu hobi disini saya akan mereview tentang overflow ya untuk jenis overflow itu banyak sekali guys ada yang melubangi kaca, ada yang tidak melubangi kaca ada yang melubangi bagian bawah, ada yang melubangi bagian belakang yang saya pakai ini, melubangi bagian samping ya guys kenapa saya melubangi bagian samping? ya simple guys, nanti box filternya itu biar bisa nge-press jadi biar tidak berdenggol apa bahasa ini? bahasa Indonesia ini berdenggol itu apa guys? tidak kelihatan besar boxnya gitu ya, biasanya kan kelihatan persegi gitu itu besar, jadi ya makan space dalam tank juga dan dilihatnya juga kurang menarik jadi saya memilih untuk melubangi kaca bagian samping jadi biar nge-press yang ini, sebentar guys ya ini box filternya, jadi nge-press sangat tipis sekali guys jadi dilihat juga enak oke ini overflow ini nah gini guys, saya kasih gambaran sedikit nanti misalkan nih, mati lampu nanti batas air turun itu maksimal segini guys gak bisa turun lagi ke bawah karena pengambilan air kesam ke filter mekanis itu nah ini kan filter mekanis nah itu mentok disini guys gak ada ceritanya air itu bisa habis sampai full karena kita menggunakan sistem overflow jadi sampai sini batas jadi ini box sebentar guys bingung ini air naik ini ngomong-ngomong ini dari pompa ya guys ini saya buat arus jadi ini nyatuh ke sana jadi ini di belakangnya ini loh maksud saya jadi yang ini yang paling belakang ini kan pompa dan overflownya yang paling belakang tapi gak bisa kerekam sampai situ ya tapi gak apa-apa ya guys gambarnya gitu ya oke air naik masuk ke sum filter nah disini itu ada lubang di atasnya nah jadi misalkan kalian gak gak ada lubang di atasnya langsung ke situ air bisa kedot sampai habis guys dari bawah nyedot sampai habis jadi disini ada lubang di atas box ini ya ini untuk batasan air kalau kalian gak gak ada lubang disini ya nyedot sampai entek guys ya ini seret naik masuk ke sum filter air turun masuk ke sum filter air naik masuk ke sum filter nah disini ada lubang lubang untuk overflownya maksudnya batasan air jadi jangan salah guys saya dulu juga gitu waktu awal-awal juga apakah airnya gak kesedot habis biarkan mati lampu itu gak guys ya disini ada sistem overflow sistem overflow yang saya pakai ini sangat simpel guys tinggal lubangi kaca samping kasih box kasih pipa ke bawah udah beres kalian misalkan nih sayang nih melubangi kaca kalian juga bisa untuk pakai yang sistem yang tanpa melubangi kaca tapi kalian harus pipa masuk ke dalam tank harus ini harus itu itu kalau saya pribadi sangat ribet guys dan apa ya di dalam tank juga ada pipa-pipa gitu saya kurang suka memang tapi cuma ya gimana ya gak suka saja saya lebih suka simple kayak gini jadi di dalam tank itu nyaris gak ada pipa-pipa sama sekali jadi lebih aman juga gak takut kesenggol ikan pipanya atau gimana-gimana ini untuk gambaran eh ikan ini kok gak mau ini gambaran sepintas tentang yang saya buat bisa dicontoh atau mungkin ada pendapat lain share-share di kolom komentar ya guys ini sih saya lihatkan tampilannya nah itu air masuk naik nah dibawa ke sum filter jadi ini sangat itu guys simple kan maksudnya sangat nge-press sekali jadi dari sini gak gak berdenggol 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 mana ya intinya seperti itu nah ini sebentar guys nah itu dua itu untuk lubang overflow-nya yang di atasnya bolong itu sekitar eh itu kisaran gambaran tentang sistem overflow yang saya pakai bisa dicontoh mungkin buat referensi yang mau book-nya dalam tank tipis kalau misalkan kalian lubangi bawah itu book-nya gak bisa tipis guys berdenggol nanti persegi kotak gitu kotak berdenggol dan ya bagus-bagus aja sih sama fungsinya untuk overflow tapi kalau saya kan saya tata demikian rupa untuk ya terlihat bagus aja oke sekian guys tentang overflow yang banyak teman-teman tanyakan di kolom komentar kemarin waktu video saya sebelumnya ini untuk menjawab jawaban kalian oke video berikutnya akan saya buatkan tentang gimana cara kerja sum filter dan overflow kalau lampu mati apakah banjir apakah tidak oke guys jangan lupa like, share dan komen jika kalian tidak suka kalian dislike saja gak apa-apa buat saya evaluasi oke terima kasih guys salam satu hobi